Pemirsa setelah melakukan rangkaian rapid test, petugas mendapati 7 orang positif corona dan 1 orang positif setelah tes swab dilakukan. Dari 7 orang tersebut, 4 orang merupakan tenaga medis yang ada di rumah sakit dan puskesmas. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir melakukan kunjungan kerja ke rumah sakit umum Sumedang, Jawa Barat. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau langsung kesiapan rumah sakit umum daerah Sumedang menghadapi wabah corona saat ini. Dalam kunjungannya, Bupati Sumedang mendapatkan laporan dari petugas rumah sakit saat melakukan rapid test kedapatan 6 orang positif COVID-19 dan 1 orang positif corona setelah mengikuti swab tes. Hingga saat ini di Sumedang terdapat 8 orang positif corona. Dari 7 orang yang dinyatakan positif setelah rapid test, 4 orang merupakan tenaga medis. Keempat orang tersebut yakni 2 orang perawat dan 1 orang dokter RSUD, sedangkan 1 orang lainnya dokter puskesmas. Selain itu, 2 orang lainnya yakni masyarakat Sumedang. Dani Ahmad Munir berharap swab tes tenaga medis negatif meskipun hasil rapid test sebelumnya dinyatakan positif. Ini saya mohon untuk Bupati mengkapi APD kami, ibarat kami mau berperan. Senjata ada, tapi amunisi tidak ada. Apalagi musuh kita ini adalah, boleh dikatakan, Iya, mahluk asrampak karena tidak terlihat. Ini saya mohon sekali lagi, bantuan APD yang lengkap untuk teman-teman kami.